Yang harus kita ketahui bapak ibu sekalian, ibadah di sisi Allah bukan banyaknya ibadah yang dilakukan Bukan rajinya dia melakukan ibadah, tapi ibadah yang terbaik itu yang mana? Nabi SAW, beliau memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang beliau sangat sayangi Di antaranya adalah Mu'az Ibn Jabal Mu'az Ibn Jabal yang beliau sering menemani Rasulullah SAW dalam bepergian Pada suatu ketika, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidhi dan Nasai Dari Mu'az Ibn Jabal, Rasulullah SAW berwasiat Usika ya Mu'az, usika ya Mu'az Diulang-ulang oleh Rasulullah, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az Jangan pernah engkau meninggalkan doa di setiap sholat, di belakang sholat wajibmu Kata-kata dubur, dubur itu artinya di belakang, yang namanya di belakang berarti masih dalam keadaan sholat Jadi dibaca di belakang sholat sebelum salam Kapan boleh disuju terakhir, boleh sesudah tersyahut Tapi sebagian ulama mengatakan, dubur yang dimaksud disini setelah selesainya sholat Berarti setelah salam, baca doa ini Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai Allah, karuniakan kepada aku kemampuan Agar aku selalu mensyukuri nikmatmu Kemudian disamping mensyukuri nikmat ala zikrika Agar selalu mengingatmu Mensyukuri nikmatmu Dan beribadah dengan baik Memperbaiki ibadah Ibadah bukan banyak, tapi baik Baik berlandaskan al-il Ilmu Al-ilmu qabla amal Ilmu harus dimiliki sebelum beramal Seseorang beramal tanpa ilmu boleh jadi tertolak Maka disini Rasulullah memberi hadkan wasiat kepada mu'ah supaya ibadah baik Karena ibadah yang dinilai oleh Allah bukan yang paling banyak Tetapi yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!